Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Detektif Aceh Di video kali ini kita akan membahas Seorang wali yang sangat dimuliakan oleh Kusdur Jangan lupa subscribe video ini Comment dan berlangganan channel ini Mari kita mau channel ini Agar Aceh lebih dikenal di mata dunia Dr. K.I. Haji Abdurrahman Wahid Atau Grab Disapa Kusdur Adalah pria yang lahir di Jombang 7 September 1940 Ia adalah tokoh muslim Indonesia Dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat Dari tahun 1999 hingga 2001 Ia menggantikan presiden B.J. Habibie Setelah dipilih oleh MPR Hasil pemilu 1999 Melansir dari nu.or.id Sebagai tokoh yang dihormati dan digagumi banyak orang Rumah Kusdur tak pernah sepi dari kunjungan para tamu Baik dari warga NU Pejabat, politisi, wartawan, dan sebagainya Kusdur menerima tamu-tamunya Biasanya dengan pakaian non-formal Karena kondisi fisiknya yang sudah lemah Biasanya para tamu diajak mengobrol sambil tiduran Salah satu santri Kusdur suatu ketika merasa terheran-heran ketika ada tamu Kusdur meminta untuk digantikan pakaiannya Dengan kain sarung dan peci Seperti ketika mau salat Idul Fitri Seumur-umur Sang santri belum pernah melihat Kusdur seperti itu Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan Agar tidak masuk rumah dahulu Sampai Kusdur dipinjami salah satu sarung milik santrinya Agar bisa cepat berganti pakaian Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh Berpakaian sederhana dan diantar oleh aktivis Aceh Perilaku Kusdur dan tamunya juga aneh Setelah keduanya bersalaman Kusdur pun duduk di karpet Demikian pula tamunya Tetapi tak ada obrolan diantara keduanya Kusdur seperti tertidur dalam posisi duduk Tamunya juga dalam posisi yang sama Dan saling berhadapan-hadapan Mungkin mereka berdua tengah berbincang-bincang Tetapi yang berdialog adalah ruh mereka Suasana menjadi sunyi yang berlangsung sekitar 15 menit Setelah sang tamu bangun Ia langsung pamit pulang Tak ada pembicaraan Orang yang sangat dihormati Kusdur tersebut Ternyata adalah almarhum Tengku Ibrahim Woyla Dari Woyla, Aceh Barat Abu Ibrahim Woyla yang bernama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husin Dilahirkan di kampung Pasir Aceh Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat Pada tahun 1919 Masihi Abu Ibrahim Woyla adalah seorang ulama pengembara Ulama ini dalam masyarakat Aceh Lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Kramat Pembahasan lengkap mengenai Abu Ibrahim Woyla Sudah pernah kami bahas secara terpisah Link videonya ada di deskripsi di bawah Sekian pembahasan kita pada video kali ini Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan Atau apapun itu Jangan lupa suka video ini Comment dan berlangganan channel ini Terima kasih